Potensi tanaman bonsai terus dikembangkan di Kabupaten Madiun, salah satunya di Desa Berumbun, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun. Bupati Madiun mengapresiasi kelompok penggemar bonsai dan berharap bonsai tidak hanya menjadi daya tarik saja, tapi juga menjadi sumber penghasilan masyarakat. Seperti inilah acara pertemuan antara Bupati Madiun Ahmadawami dengan Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI di Desa Berumbun, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madiun hadir didampingi Kepala Disparpora Kabupaten Madiun dan disambut oleh Forkopim Cawungu, Kepala Desa serta Perangkat Desa Berumbun dan undangan lainnya. Semangat Budidaya Bonsai nampak sekali dalam kelompok budidaya bonsai yang ada di Desa Berumbun. Puluhan bonsai tertata rapi dan bentuknya unik serta indah. Bupati Madiun Ahmadawami mengatakan potensi tanaman bonsai harus terus digali, di mana material bibit di Madiun masih banyak. Maka dari itu sudah dibentuk kelompok-kelompok penggemar bonsai berbasis kewilayahan yang mempunyai semangat dan kesukaan. Nantinya pihaknya akan mendatangkan pelatih atau master bonsai agar bonsai ini dijual tidak hanya bibitnya saja, namun bonsai yang sudah jadi. Kak Jimbing, Sapaan Akrabnya berharap bonsai ini tidak hanya menjadi daya tarik saja, tapi bisa menjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga memperoleh pendapatan dari sektor tersebut. Ini potensi yang masih harus kita gali, jadi material bibit itu di Madiun banyak sekali. Pokoknya ini kita sudah buat kelompok-kelompok bonsai di berbasis kewilayahan, yang ada tentunya, yang sudah punya semangat, punya kesukaan di sini. Ini nanti kalau sudah fix, kita akan datangkan pelatih, instruktur lah, pelatih bonsai, master bonsai, agar apa, agar dijualnya tidak hanya dalam bentuk bibit, tapi sudah jatuh. Harapannya ke depan? Harapannya ke depan ya bisa menjadi, tidak hanya daya tarik saja, tapi bisa menjadi bagian pemberdayaan masyarakat nanti ya ada pendapatan dari sini. Sementara itu, Kepala Desa Brumbun Soekarno menjelaskan program kerjanya sebagai Kepala Desa yang baru, meneruskan program kerja Kepala Desa terdahulu, yang sudah baik akan ditingkatkan jika ada yang belum pas akan diperbaiki. Dijelaskan lebih lanjut, dalam rangka peningkatan potensi desa wisata, pihaknya akan bersinergi dengan Dinas Pariwisata untuk mengedukasi antara wisata yang ada di Desa Brumbun, baik itu bonsai, susur sungai, dan lain-lain yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat ke depan. Program kerja pencendengan untuk di awal periode ini, Pak? Ya, untuk kerja kita, pertama kita menyesuaikan, meneruskan dari yang senel kita yang terdahulu, kita melanjutkan, yang sudah baik kita tingkatkan, yang belum pas kita paskan. Dalam hal ikon wisata, Pak Bwani, kita bersinergi lah sama Dinas Pariwisata, dan kita bersinergi bagaimana kita bisa mengedukasi antara wisata yang ada di Brumbun, baik itu bonsai, kelain, dan lain-lain yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat nanti ke depannya. Harapannya ke depan bagaimana? Harapannya supaya lebih sesuai harapan dan pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah, yang 70 persen di AADD dan DD itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat nanti ke depan. Dan paling pokok kita Brumbun bisa lebih sesuai harapan yang sesuai dengan moto kita, Brumbun bangkit, dan kita bersinergi sama moto Pak Bupati yang bisa menciptakan penduduk, yang bisa aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak itu kita linier harus sesuai dengan program beliau, makanya kita mengangkat pemberdayaan dan pada waktu ini di bidang bonsai. Pihaknya berharap program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah dapat meningkatkan dan mengangkat perekonomian masyarakat Brumbun. Yang paling pokok Brumbun bisa maju sesuai harapan dengan moto Brumbun bangkit, serta terus bersinergi mensukseskan visi-misi Bupati Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Tim Liputan Jerefe Madiun